5, 4, 3, 2, 1 Open your mind kembali lagi di studio May Nah, May Rista Sekarang kita akan membahas Lanjutan dari part 1 kemarin Kita udah membahas masalah pernikahan dini Sama Lutagen Rewono Sobo Sekarang kita mau membahas masalah seks bebas Seks bebas Nah, saya gak sendiri ya Saya ditemani oleh temen saya yang kemarin tentunya Dia adalah Bro Rifki Bro, sehat, sehat, alhamdulillah Selamat malam bro ya Nah, jadi bisa sapa dulu nih May Rista Selamat malam May Rista semuanya May Rista itu fan base-nya studio Mayer Jadi udah ada fan base-nya Keren gak? Keren banget Padahal akun fake semua itu Oke bro, ini mau lanjut masalah pembahasan kita yang kemarin nih Seks bebas nih ya kan Menurut lo, seks bebas tuh seks yang kayak gimana nih? Menurutku ya Jadi seks bebas itu Seks yang Disitu itu tidak sehat Tidak sehatnya Entah itu dari hukum ataupun agama Hukum ataupun agama Ataupun tidak sehatnya Itu karena kesehatan Karena kesehatan Contohnya nih Contohnya Kalau dari kesehatan ya Dari kesehatan itu Mungkin seks bebas Mereka yang melakukan seks Tetapi Kan ada tuh anjuran dari kesehatan Kalau melakukan seks Oke Itu ada ABCD ABCD? Nah menariknya Yang untuk kesehatan yang itu Ada C Itu Use kondom Use kondom Pake kondom? Iya Nah gini bro Kalau misalnya Bukan Enggak sampai berhubungan seks Mungkin ya Mungkin Maaf nih Pegangan tangan Ciuman Gandengan Atau apa Itu menurut lo Udah masuk kategori Ke seks bebas atau belum? Masuknya itu ke gerbang Gerbang menuju seks bebas Oke gerbang Gerbang menuju seks bebas Kenapa gerbang bro? Jadi kalau udah seperti itu Namanya manusia Oke Pasti ada yang namanya nafsu kan? Oke Ada namanya nafsu Gue juga punya Lu punya kan? Iya punya dong Jadi kalau udah seperti itu Nanti bakal berkelanjutan Oke Awalnya oke pegangan tangan Iya awalnya oke pegangan tangan Dan seterusnya nanti ciuman Dan seterusnya apaan tuh? Iya nanti bisa ada Jadi disitu kayak Kayak Orang tuh Mereka kalau udah pegangan tangan Mereka udah buka Gerbang Gerbang awal Gerbang awal untuk masuk ke seks bebas Oh gerbang awalnya Oke lah awalnya pegangan tangan Iya Tapi lama-lama Ya namanya setan Dimana aja ada Gini bro Sekarang gue nanya nih Pengaruh terbesar remaja Saat ini nih Saat ini Itu kan pengaruh terbesarnya ada di sosmed Iya Nah itu susah banget kita ngontrol remaja Untuk gak bermain sosmed Iya Iya kan Nah Sebenarnya Pengaruhnya terbesar Iya Buat pemuda lah ya Iya Dari sosmed Itu tentang hal apa bro? Lebih ke Bagaimana mereka melihat Apa yang ada di sosmed Apa yang ada di sosmed Iya Jadi apa yang ada di sosmed itu Kenapa sekarang mereka terpengaruh Berarti kan ada sesuatu di sosmed Yang mereka Tertarik Tertarik Biar tepat sasaran Bener dan sesuai Yang baik lah pokoknya Iya yang baik Lu sebagai Duta genre ya Lu kan duta genre katanya nih Nah Yang lu lakuin apa? Yang saya lakuin Karena konteksnya itu ke sosmed Yang kita lakuin itu kita ngajak Karena kita gak bisa ngontrol sosmed Tapi kita bisa mengajak Mengajak orang-orang Untuk Paling gak Karena sekarang ya Kayak tiktok gitu ya Kayak tiktok Iya mereka Kita ajak mereka untuk buat konten di tiktok Tetapi itu bisa mengedukasi orang lain Dan itu bisa Membuat mereka itu menjadi pribadi yang lebih positif Oke positif ya Iya Iya bener banget Jadi kalau apa namanya Mohon maaf nih ya Iya Kalau anak jaman sekarang tuh Gak ada skill Dia cuma punya look sama body Jual tete bisa eksis Bener gak? Bener ya Sekarang kayak gitu sekarang Berarti peran genre disini Yang bisa dilakuin itu apa? Yang bisa kita lakukan Untuk maaf yang itu adalah Kita ajak mereka itu Mungkin kayak Kita bikin konten itu Kita barengi 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 Dampingi gitu ya Dampingi mereka Kita bikin konten Untuk mereka itu Itu sebenarnya Karena tadi Permasalahannya adalah Mereka tidak punya skill apa-apa Tapi mereka hanya jual diri kan Iya jual diri doang Gimana tuh? Nah itu Jadi yang kita Dampingi disitu adalah Ketika mereka membuat konten Kita barengi buat konten Tetapi dengan Kayak konten itu bakal Membuat kamu Tahu potensi diri kamu Oke Itu kalau mereka mau Iya Kalau mereka mau Kalau mereka gak mau Gendri bisa ngelakuin apa? Kalau mereka gak mau Kita belum Kita gak akan langsung terjun ke situ Kita gak akan langsung terjun ke konten Kita rangkul yang Orang terdekat mungkin Orang terdekat Orang terdekat itu karena sekarang Sebagai remaja Sebaya Teman sebayanya itu Sangat berpengaruh ke Orang itu Oke Jadi karena kita ada Konselor sebaya Dan pendidik sebaya Nah kita lewatnya Masuk lewat situ Oke Ini kalau biasa Anak muda nyebutnya kan Room uting-uting Iya Nah ini jujur nih bro Iya Lu sendiri suka gak sama konten gitu kan? Sekedar menikmati ya Menikmati Jadi sekedar menikmati Hanya Mungkin ketika itu muncul di beranda saya Ketika itu muncul Di sosmed Menjadi viral Ya hanya Kita Oh lihat Jadi sekarang remaja itu sudah memberikatinkan Seperti ini gitu Menikmati ya Menikmatinya dengan seperti itu Oke berarti lu gak munafik lah ya Iya Tetep ada nafsu ya kan? Nah Lu sebagai peran lu nih Gue gak nanya sebagai pribadi Gue nanya lu sebagai Duta genre Duta genre Bonosobo nih Yang lu lakuin Untuk Namengin Jadi intameng lah Yang bisa lu lakuin Prinsip apa gitu? Prinsip apa yang bisa ngerem lu Untuk nahan nafsu? Oh ya Jadi prinsip Kalau diri pribadi Gak 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 Gue nanya Gue nanya masalah duta Sebagai duta Kalau sebagai duta Kita itu kan Harus memiliki pribadi Bahwa kita itu public figure Oke Kita public figure Kita bakal dicontoh beberapa orang Oke Nah itu Oleh karena itu Sebisa mungkin kita itu Jangan sampai terjerumus Ke hal-hal Yang seperti itu Hal-hal yang seperti itu? Iya Tapi lu posisi penikmat juga kan? Iya Gimana Tapi Kalau gue oke Gue akuin Gue penikmat Oke Gue kalau ada peluncul di beranda Gue tonton bentar Babis itu skip Oh iya Jujur gue penikmat nih Nah lu sendiri gimana nih Cara Cara apa ya Cara Mengerem gitu Mengerem Untuk ngeremnya Lebih ke kita Aku tuh siapa? Aku Aku Saya itu disini Sebagai apa? Jadi ketika kita disitu Kita melihat seperti itu Oke Dan mungkin Kita bisa gak Kemampuan kita untuk terjun ke situ Untuk mendidik Mendidik Paling gak edukasi lah Edukasi Kalau kita bisa Nah edukasinya dengan cara apa nih bro? Kalau edukasi dengan cara ajakan Iya Yakin pemuda jarang yang mau udah Oh iya Edukasinya mungkin sekarang lebih ke Kayak gini nih Open mind Wih Open mind Iya jadi Oke Kita Kalau hanya edukasi kita Kasih orang nasihat ini itu ini itu Gak bakal Bendal Nah dengan itu Dengan cara yang mereka sukai Dengan cara yang mereka sukai dong Tentunya karena mereka disitu Kalau mereka suka tiktok Yaudah Ajar main tiktok Cuma kita Harahkan Kalau mereka suka bikin konten Youtube misal Ya kita harahkan juga dong Nah keren Keren banget nih Bro Ripki Sebagai edukasi Gendri Wano Sabu Nah mungkin sebelum saya tutup nih bro Ya Sebelum saya tutup mungkin ada Closing statement yang mau disampaikan Ke My Rista Ataupun ke Gendri Wano Sabu nih Oke Untuk seluruh My Rista Dan Gendrangers Dimana pun udah ada Closing statement dari saya Jangan biarkan nikmat sesaat Membuat masa depan kalian itu menjadi sesat Wih keren loh Jangan biarkan nikmat sesaat Membuat masa depan jadi sesat Iya Keren banget closing statementnya Nah itu Tolong di garis bawahnya ya temen-temen Keren bro Iya Makasih banget ya Iya sama-sama Jangan pernah bosan untuk main ke studio di My R Siap bro Kepan-kepan kita bikin konten lagi Oke ya Oke siap Makasih banyak bro Iya Stay here Studio My R